Squish Game lagi viral banget nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang duda yang hidup serba kekurangan. Jadi dia mencari cara untuk menghidupi anaknya dan ibunya. Hingga dia menemukan seseorang yang menawarkan permainan ducktail bersamanya. Setelah beberapa kali dia kalah, akhirnya dia menang juga tuh. Kemudian dia pulang dan mendapatkan info dari ibunya kalau mantan istrinya dan anaknya akan ke Amerika. Di saat itu langsung dia berpikir bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak untuk mendapatkan hak rasu anaknya. Tanpa babi, bu dia langsung join permainan yang ditawarkan oleh pria tadi. Setelah bus datang, Gi-Hung pun langsung masuk ke bus dan ia tertidur karena asap tersebut. Pas dia bangun, dia sudah di sebuah tempat dan udah memakai kostum. Terlihat juga ada teman-temannya. Di sana juga ada penjaganya seperti staff gitu, mereka memakai topeng dan baju yang sama. Jika ada keributan di dalam, tiba-tiba saja staff datang dan menjelaskan bahwa bagi yang menang akan mendapatkan uang yang sangat besar. Permainan pun dimulai. Di sini, peserta sangat takjub melihat keindahan lapangan ini. Padahal, nyawa mereka lagi dalam berbahaya. Permainan yang pertama itu adalah lampu merah-lampu hijau. Jika robot berbalik dan mengatakan lampu merah, mereka boleh bergerak sampai garis finish dalam 5 menit. Saat permainan dimulai, ada salah satu peserta yang mati tertembak karena dia kehilangan keseimbangan. Karena ada yang tertembak semuanya pada panik dan akhirnya mereka ditembak satu persatu. Selama mereka bergerak, mereka akan ditembak. Mereka tidak tahu cara tereliminasinya itu dengan cara dibunuh. Ada beberapa dari mereka yang melindungi di badan orang, terutama Gi-hun ya. Beberapa orang pun berhasil mencapai garis finish seperti kakek dan wanita lain. Dan yang terakhir pun Gi-hun mencapai garis finish. Orang-orang yang tidak mencapai garis finish langsung dibunuh. Di sekolah asrama ini, suster ini sangat genit sekali. Sistel ini bernama Sistel Sophia. Ia selalu diam-diam menggoda muridnya. Ia diam-diam ke kamar muridnya, bahkan ia merekam aksi bejatnya. Pada awalnya, murid ini sama sekali tidak mau karena digoda ia jadi mau. Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, murid ini selalu memikirkan kejadian semalam. Tapi Sistel Sophia itu selalu menggodanya setiap saat. Di sebuah ruangan gereja, murid ini mengaku kesalahannya kepada kayak pastor gitu. Ternyata dibalik ruangan itu bukanlah pastor, tapi melainkan Sistel Sophia. Sistel Sophia langsung melakukan aksi bejatnya, tapi entah kenapa murid ini diam aja. Hal ini berlanjut ketika mereka di luar asrama. Di luar, Sistel Sophia selalu mengganggunya dan juga membantunya. Di scene ini, murid ini mulai memberontak karena apa yang Sistel lakukan itu adalah salah. Wah, dia tidak ingin melakukannya lagi hingga ia meninggalkan si sister ini. Anak kecil ini meninggal dan orang tuanya sangat frustasi sekali. Mereka berencana untuk menghidukkannya kembali. Dukun akhirnya menggabungkan permintaan mereka, tapi yang ditujukan oleh dukun tersebut itu adalah boneka laki-laki. Awalnya mereka sangat kecewa karena yang mereka butuhin itu adalah anak mereka, bukan boneka. Tapi setelah disentuh, akhirnya anak mereka itu hidup kembali. Berbeda sama si suami, si suami merasa heran dan menyuruh Jane istrinya untuk meletakkan bonekanya kembali. Tapi si Jane tidak peduli, yang dia pedulikan itu adalah anaknya udah hidup kembali. Si dukun bilang ada beberapa aturan yang harus mereka taati. Seperti jika anaknya dibawa keluar akan menjadi boneka. Dan boneka tersebut harus diletakkan kembali ke dalam kotaknya sesuai dengan jam pasir. Karena boneka, istrinya itu melalikan pekerjaan rumah, jadi berantakan lalu tidak terurus. Jadi disini mereka pada cekcok ya. Terus suaminya itu berusaha untuk menyadarkannya kalau yang dipegang itu bukanlah anak, tapi melalikan boneka. Suaminya itu menarik Jane keluar untuk membuktikan kalau anak yang dipegang itu adalah boneka. Tapi setelah keluar, si Jane berubah menjadi boneka. Ternyata dibalik ini semua, istrinya udah meninggal dengan cara bunuh diri. Dikarenakan suaminya itu selalu menyembunyikan boneka tersebut, jadi dia seteras bunuh diri. Suaminya pun menghidupkan si Jane kembali dengan cara yang sama. Dan sebab itulah si Jane ikutan jadi boneka. Ada seorang priaman suaminya yang sedang bersembunyi di bawah ranjang perempuan. Ia ini bernama John, ia selalu menilina apartemen perempuan ini. Apapun yang dilakukan dengan perempuan ini, ia selalu mengintik di bawah tempat tidur. Saat si wanita sedang tertidur, ia keluar lalu membius wanita ini. Wanita yang dibius ini bernama Jenny. Lalu setelah ia bius, dia lakukan apa yang dia suka. Ternyata John adalah seorang penjaga pintu apartemen. Di depan Jenny, ia selalu menyapanya dengan ramah. Dan hanya itu, si John sengaja meletakkan serangga di beberapa tempat apartemen Jenny. Sehingga tubuh Jenny penuh dengan bintik-bintik, otomatis diminta tolong dong sama si John. Lari kesin baru, seperti biasa, John melakukan aksi di bawah ranjang. Di ini, si Jenny mengajak pacarnya untuk tidur di rumah. Dan pada saat itu juga, si John tidak sengaja menumpahkan obat bius ke dalam mulutnya. John hampir ketahuan, tapi saat dia bangun, dia udah di kamar mandi. Nah, saat dia mau melarikan diri, dia ketahuan tuh. Tapi si John beralasan kalau kuncinya ketinggalan saat membantu si Jenny. Akhirnya mereka berdua percaya aja nih. Pada malam hari, si John masih melakukan aksi bejatnya. Dia membius Jenny dan pacarnya dan langsung memperkosa Jenny. Beberapa hari kemudian si Jenny hamil, tapi pacarnya itu tidak merasa kalau dia telah melakukannya. Pacar Jenny akhirnya mengetahui apa yang dilakukan oleh John. Akhirnya mereka berdua bergulat dan si pacar Jenny ini terbunuh. Lalu si John membuat adegan seolah-olah pacar Jenny itu bunuh diri. Jenny pun shock dan akhirnya memilih pindah rumah. Di sini si John tersenyum puas. Tahun kemudian si Jenny melahirkan dan mendapatkan surat yang tidak dikenalinya. Surat itu menceritakan tentang apa yang udah terjadi pada dirinya. Film diendingi dengan Jenny tertangis dengan terseduh-seduh. Dia belum tahu siapa yang dibalik semua ini. Orang ini memelihara belalang pemakan darah. Perempuan ini bertahun-tahun menjadikan belalang sebagai bahan cemilan untuk dijual. Seiring waktu belalang menjadi pemakan daging. Perempuan ini bernama Virgie dia sudah memelihara belalang sejak suaminya masih hidup. Untuk makan sehari-hari mereka harus menjual belalang. Pada suatu hari salah satu anak Virgie yang bernama Gaston pergi ke pertenakan belalang. Dan dia sengaja membiarkan belalangnya menggigit lukanya. Sementara Virgie gagal menjual belalangnya karena belalangnya itu terlalu kurus jadi dikomplen sama customer. Karena tidak dapat uang Virgie kesel dan langsung melampiaskan amarannya di pertenakannya. Tapi siannya dia langsung terjatuh dan terluka belalang langsung meminum darahnya. Virgie kaget bukan main ternyata belalangnya menyukai darah. Keesokan paginya belalang menjadi agresif. Virgie yang melihat ini sengaja meletakkan tangannya udah luka ke dalam kandang. Dan ternyata benar belalang menyukai darah. Belalangnya pun bertambah gemuk dan juga makin banyak berkembang biak. Karena ini Virgie langsung membesarkan bisnisnya. Semua hewan atau binatang sudah dilahap sama belalang. Sampai anjit tetaga pun dicolong lalu dikasih makan belalang. Hingga Virgie bingung mau kasih makan apa karena dia tidak bisa terus menerus menyolong hewan orang. Anaknya pun memorgoki ibunya kalau ibunya itu menjadikan dirinya sebagai santapan belalang. Hingga Laura anaknya pun syok. Teman Virgie yang mengetahui ini langsung membakar peternakan dia. Tapi belalangnya tetap hidup naasnya teman si Virgie itu juga tewas. Sementara Laura lari ke danau karena ketakutan dikejar belalang. Hingga Virgie menyelamatkan anaknya dengan cara memasuki belalang ke dalam danau. Jangan main di danau kalau kalian tidak mau nasib kalian seperti ini. Sekelompok anak bule terdampak di tengah-tengah danau. Mereka gak bisa gerak kemana-mana karena ada monster di danau. Ada beberapa orang yang terluka karena digigit ikan monster itu. Kayu untuk dayung perahu pun digigit oleh ikan dan mereka tidak bisa ke darat. Mereka mau gak mau mengorbankan teman mereka untuk dijadikan umpan agar mereka bisa ke darat. Kepal mereka pun bocor dan akhirnya mereka dimangsa satu persatu. Tapi guys ada salah satu dari mereka yang selamat. Wanita ini melakukan terapi uap. Ketika pasien sedang tertidur ia mengeluarkan tentakel untuk menghisap lemak pasien. Dan pasien pun turun 10 kilo. Dokter ini merupakan monster pemakan lemak manusia. Dokter sama suaminya ini mendirikan kliniknya. Kliniknya berfokus pada penurunan berat badan. Makanya banyak yang mau ke klinik ini karena seinstan itu. Pasien tidak perlu diet, tidak perlu oral raga dan hanya perlu baring 10 menit aja dan langsung kurus. Makin lama klinik mereka semakin berkembang pesat hingga terkenal. Mereka juga mempunyai aturan tidak boleh menyedot lemak seenat jidat. Tapi guys disini ada adik dokter yang sedot lemak seenat jidat. Sampai adiknya menjadi buas dan menyedot orang-orang gendut menjadi kering. Gimana guys menurut kalian tentang film ini? Kari dengan Daging Manusia Di suatu hari, suami Nyonya Chow ingin memperkosa anaknya. Yang namanya juga ibu, langsung Nyonya Chow membantai suaminya. Nyonya Chow adalah penjual makanan kari. Karena dia telah menewaskan suaminya, dia bingung mau buang mayatnya kemana. Jadi dia memutuskan untuk memutilasi suaminya untuk dijadikan kari santapan. Semenjak itu kedainya menjadi ramai dan hingga kini dia memiliki restoran. Anak-anak Nyonya Chow setiap malam mencari mangsa untuk dijadikan kari. Hingga ada salah satu pihak yang menawarkan Nyonya Chow untuk masuk ke televisi. Tapi syaratnya mereka harus memberikan resep kepada mereka. Tentunya guys Nyonya Chow tidak mau. Setiap saat Martin datang membujuk Nyonya Chow untuk memberikan resep. Nyonya Chow kesal langsung meminta anaknya untuk membereskan Martin. Dan Martin langsung... Martin pun menghilangkan. Mau gak mau mereka menyewa dua preman untuk memaksa Nyonya Chow untuk memberikan resep. Alih-alih dua preman tersebut juga. Nyonya Chow pun mengundang orang-orang yang membuatnya kesel. Di gelas ini Nyonya Chow udah menaruh obat bius. Setelah mereka minum, Puyeng Nyonya Chow pun menceritakan kalau resepnya itu dari daging manusia. Dan ini semua gara-gara suamiku yang berusaha meniksa ku dan anakku. Mereka pun satu persatu dimutilasi. Si, salah satu dari anak Nyonya Chow berusaha menolong laki-laki yang dicintainya. Satu-satu caranya yaitu menelpon polisi hingga mereka sekeluarga ditangkap polisi. Terima kasih telah menonton!